Assalamualaikum Wr Wb Berawal dari Kegelisahanku Punya jam tangan Otomatik Merk Rolex Baru beli tapi mati-matian Baru beli tapi mati-matian Sampai berulang kali Ketukang servis Bayar Rp20.000 Dua hari setelahnya Mati lagi, ketukang servis lagi Mati lagi, ketukang servis lagi Terus seperti itu, hingga saya malu Lalu saya cari tahu Akhirnya ternyata mudah Tidak perlu lagi ketukang servis Dan ini terbukti tidak mati-matian lagi Kita buktikan ya Sekalian kita Ubah tanggalnya Karena sekarang tanggal 1 Disini tanggal 29 Kita cek Ini mereknya Rolex Sekarang ini tanggal 29 Sedangkan Pada sesungguhnya Pada dasarnya Kita sudah hidup di tanggal 1 Maka harus dirubah Kita tarik ini Tarik 1 kali aja Ini kan ada 2 kali tarikan Tarikan kedua itu untuk mengubah Jarum jam Tarikan pertama Mengubah tanggal Putar ke arah bawah Putar ke arah bawah Putar ke arah bawah Baru sudah 1 Sudah tanggal 1 Ya Setelah tanggal 1 Dirasa belum cocok Jamnya Tarik lagi Tarikan kedua Baru adalah jam Sesuaikan Sekarang jam berapa Jam 5 lewat 5 Ini sudah benar ya Setelah itu Kunci Dengan tekan 2 kali Nah Ini dia Yang paling penting Agar Jam Metik ini tidak mati-mati ya Setelah Jamnya sudah diatur Sesuai dengan Jam sesungguhnya Tanggalnya juga sudah benar Maka Yang Terkunci tadi Diputar Ke arah atas Terus putar ke arah atas Hingga Dirasa Berat Atau bahkan Sudah tidak bisa diputar lagi Putar Berlawanan Arah jarum jam Kalau tadi Menyetel Jam itu Ke arah bawah Ini ke arah atas Terus putar ke arah atas Sampai dirasa berat Nah ini Nah kalau sudah dirasa berat Ini tanpa digoyang-goyang pun Akan jalan terus Ini Ini bertahan 2 hari Dan ini terbukti Di Jam Rolex Kemungkinan juga terbukti Bisa digunakan Dicoba Di jam tangan-jam tangan Merak lain Asal otomatis Nah caranya bagaimana Agar tidak mati-matian lagi Ketika setelah dirasa Sudah mau 2 hari Diputar lagi Ini Gak perlu Gak perlu ubah jamnya lagi Cukup diputar Diputar ke arah atas Terus Ini terbukti Sekarang Selamat tinggal Servis Itu keluhan saya Mudah-mudahan Teman-teman Yang juga Memiliki keluhan seperti saya Teratasi Terobati Dan gak galau lagi lah Saya sempat galau ini Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati